Bab 912 Memprovokasi Hotel Frede setara dengan menyinggung setengah wilayah timur. Sekelompok orang keluar dari hotel. Kerumunan mengelilingi seorang lelaki tua berjas kuno. Dia adalah Kyle Kennedy, pemilik Hotel Frede. Awalnya mendengar ada orang berbuat onar di Hotel Frede. Dia tidak menghiraukan. Namun masih ada orang yang berani berbuat onar hari ini. Namun kabar yang datang kemudian, membuat dia harus muncul. Saudaraku, aku adalah Kyle Kennedy, pemilik Hotel Frede. Kamu tahu aturan Hotel Frede. Bagaimana kalian menjelaskan perbuatan kalian ini? Nada bicara Kyle Kennedy setengah baik, setengah tajam. Nathan tertawa. Oh, maaf. Aku memang orang yang selalu melanggar aturan. Hari ini aku juga akan melanggar aturan Hotel Frede. Kamu, Kyle Kennedy sangat marah. Namun, melihat orang-orang meratap di mana-mana, dia tidak berani meremehkan Nathan. Aturan hanya digunakan untuk mengikat orang yang lebih lemah darimu. Tetapi itu tidak berguna bagiku. Karena aku lebih kuat darimu. Nathan mencibir. Aku sudah mengatakannya. Aku kesini hanya untuk membunuh. Tidak akan menyusahkan kalian. Setelah membunuh. Aku akan pergi. Kata Nathan. Jangan. Selamatkan aku. Tuan Kyle Kennedy selamatkan aku. Aku putra Bertram Kinsman. Jika aku terbunuh di depan matamu. Hotel Frede akan kehilangan muka. Anda akan menjadi bahan tertawaan seluruh eletas. Zak Kinsman meraih satu-satunya penyelamat terakhir dan berteriak kencang. Kata-katanya sangat merangsang saraf Kyle Kennedy. Jika hal ini menjadi kenyataan. Dia tidak bisa berbaur lagi di eletas. Terutama karena dia adalah putra dari tiga tiran. Identitasnya terlalu penting. Lepaskan dia. Maka aku tidak akan mempermasalahkan ini. Kyle Kennedy berkata dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak mau. Nathan benci diancam oleh orang lain. Maka kamu akan menjadi musuh Hotel Frede dan musuh publik semua koneksi Kyle Kennedy. Pada saat itu. Para petinggi dari semua lapisan masyarakat akan bersatu. Menghadapi kamu seorang. Menurutmu berapa banyak nyawangmu bisa bertahan. Beberapa orang di belakang Kyle Kennedy segera berkata. Apa kamu tahu mengapa tidak ada yang berani melanggar aturanku dan Hotel Frede? Apa kamu tahu mengapa masuk Hotel Frede maka kamu akan aman. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang kamu buat. Kyle Kennedy bertanya. Aku tertarik mendengarnya. Nathan sangat tertarik dengan ini. Pertama. Ada banyak master di Hotel Frede. Mereka semua berutang budi padaku dan bersedia menjadi penjaga keamanan di sini. Yang kedua adalah koneksiku. Koneksiku mencakup seluruh dunia bisnis. Politik, militer dan berbagai bidang lain. Semua wilayah selatan hingga utara. Juga timur setiap tempat memiliki petinggi yang berutang budi padaku. Dengan satu ucapanku saja. Mereka akan membantuku tanpa syarat. Ini adalah kehebatan Hotel Frede. Memprovokasi Hotel Frede sama dengan memprovokasi setengah wilayah timur. Kyle Kennedy memandang Nathan dan berkata. Begini saja. Beri aku muka. Kita berteman. Bab 913. Aib terbesar dalam sejarah Hotel Frede. Kyle Kennedy tersenyum seperti bulan sabit dan berkata. Aku sangat mencintai kedamaian. Lebih baik menambah satu teman daripada menambah satu musuh. Bagaimana menurutmu saudaraku? Beri aku muka ini. Anggap aku yang berutang budi padamu. Semua orang di sekitar terkejut. Kyle Kennedy menurunkan egonya dan mengajak Nathan berteman. Ini sangat langka. Selama ini semua orang berutang budi pada Kyle Kennedy. Kyle Kennedy tidak pernah berutang budi kepada orang lain. Nathan mau tidak mau harus memberikan muka. Ini adalah harga diri Hotel Frede. Nathan mencibir. Berapa harga mukamu? Tunggu aku selesaikan urusanku. Baru kita bicarakan tentang pertemanan. Mendengar perkataan Nathan. Zakinsman menjadi panik. Tuan Kyle. Tolong selamatkan saya. Plak. Terlihat Nathan menamparkan kepala Zakinsman. Seketika. Darah mengalir keluar dari mata. Hidung. Telinga dan mulut Zakinsman. Dalam sekejap tidak bernafas lagi. Brok. Zakinsman jatuh dengan lemas. Dia adalah orang yang berulang kali menghina ibunya dan mendorong ibunya ke dalam jurang. Jika bukan karena Zakinsman tertarik pada ibunya dan memaksa memilikinya. Ibunya tidak akan bernasib seperti sekarang. Mata Nathan mengerikan. Duar. Adegan di depannya datang terlalu cepat. Kyle Kennedy dan lainnya masih lengah. Mereka belum siap. Nathan sudah melakukannya. Mencengangkan. Semua orang tercengang. Nathan benar-benar menghabisi Zakinsman di depan Kyle Kennedy di Hotel Frede. Sungguh berani. Pertama kali dalam sejarah. Dia tidak menghiraukan Kyle Kennedy. Orang asli eletas yang terkuat. Pada saat ini. Kulit kepala semua orang akan meledak. Kamu kamu kamu. Kyle Kennedy menatap Nathan. Untuk waktu yang lama tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia hampir muntah darah. Menyebalkan. Ini sangat menyebalkan. Perbuatan Nathan hari ini melanggar aturan Hotel Frede dan membuat Hotel Frede kehilangan muka. Di masa depan tidak bisa lagi beroperasi di eletas. Hotel Frede bisa terkenal di seluruh eletas karena sistem Hotel Frede yang unik selama Anda menjadi tamu dari Hotel Frede. Tidak ada seorang pun yang akan berani menyentuh Anda. Tapi hari ini semuanya telah dirusak. Ada seseorang yang tidak hanya menerobos masuk Hotel Frede. Tetapi juga membunuh tamu di depan pemiliknya. Ini adalah aib terbesar dalam sejarah Hotel Frede. Itu juga rasa sakit yang tidak akan bisa dihapus Kyle Kennedy dalam hidupnya. Oke. Urusanku sudah selesai. Ayo pergi. Nathan menyekat tangannya dan berkata sambil tertawa. Berbalik dan pergi bersama Green Dragon dan yang lain. Berhenti. Kyle Kennedy berteriak pada Nathan. Kamu ingin pergi begitu saja setelah membuat masalah di Hotel Frede ku. Kamu pikir siapa Kyle Kennedy? Kyle Kennedy meraung. Nathan berhenti dan tertawa. Kenapa? Kamu ingin menghentikanku? Bab 914. Pembuat masalah besar di eletas adalah Nathan. Kyle Kennedy terkejut dengan kata-kata Nathan. Menghentikannya. Ia juga membutuhkan kekuatan untuk menghentikannya. Semua master dan anak buahnya tergeletak. Dengan apa dia akan menghentikan Nathan? Aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi ingat. Karena kamu melanggar peraturan Hotel Frede ku dan membuatku malu. Maka aku akan memberitahumu. Mulai sekarang aku Kyle Kennedy pasti akan menggunakan semua koneksi dan kekuatanku untuk menentangmu. Aku tidak akan membuatmu hidup tenang. Kyle Kennedy berteriak pada Nathan. Oke. Aku akan menunggu. Nathan berbalik dan pergi. Bro. Kyle Kennedy terkulai lemas. Dia ingin menangis tapi tidak bisa. Mulai sekarang. Hotel Frede tidak akan ada lagi. Kyle Kennedy bahkan tidak memiliki muka lagi. Di Drago Hill. Tiga tiran menangis terseduh-seduh ketika melihat Zakinsman. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh eletas. Tiga tiran dan Kyle Kennedy menanggung aib seumur hidup. Ada seseorang yang menginjak-injak kekuatan eletas ke tanah. Bagi keluarga Wilson. Itu adalah penyesalan yang tak ada habisnya. Terutama George. Jika bukan karena kepentingan. Murni karena hubungan keluarga. Maka Nathan akan menjadi cucunya. Keluarga Wilsonnya benar-benar akan mencapai puncak. Setelah melakukan semua ini. Nathan kembali ke South Mantis. Selama dua hari terakhir. Kirana tinggal di rumah Pramana. Dua hari ini apa Nathan pergi ke eletas? Tanya Mulan. Ya. Dia ada urusan di eletas. Kirana masih belum mengungkapkan kabar tentang keluarga Wilson. Agar keluarga Pramana tidak memanfaatkannya. Dennis tersenyum. Aku dengan dua hari ini terjadi peristiwa besar di eletas. Seperti gempa berkekuatan 10 skala. Oh. Ada peristiwa apa di eletas? Semua orang mendekat bersama. Kabarnya ada sekelompok orang tiba-tiba muncul di eletas. Pertama mereka mengalahkan 100 konglomerat teratas eletas dan menjadi tuan mereka yang baru. Setelah itu. Mereka membunuh putra dari Bertramkinsman Tiga Tiran. Dengan memaksa masuk ke Hotel Frede dan membunuhnya di depan bos Kyle Kennedy. Sekelompok orang ini muncul langsung meratakan semua kekuasaan keluarga di eletas. Hanya dalam waktu beberapa hari saja. Dennis berkata dengan penuh semangat. Benar-benar mengerikan. Jangan sampai sekelompok orang ini datang ke South Mantis. Semua orang bergidik. Jangan khawatir. Mereka tidak akan tertarik dengan keluarga kecil South Mantis. Kirana mengerutkan kening. Saat mendengar peristiwa besar di eletas. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Nathan. Mungkinkah Nathan membuat keributan di eletas? Tidak mungkin. Segera. Dia membantah pikirannya. Nathan pergi menghadiri pertemuan tahunan keluarga Wilson. Memanjat paha dan menjilat keluarga Wilson. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan seperti itu? Dennis melanjutkan. Ya. Dia tidak akan datang ke South Mantis. Karena dia pergi ke eletas untuk membalaskan dendam ibu kandungnya. Dia seorang yatim piatu. Siapapun yang menghina ibunya telah dibunuh olehnya. Ibu kandung, yatim piatu. Hal pertama yang dipikirkan Kirana adalah Nathan. Bersambung.